Subdit 3 Resmob di Treskrim Umpol, Diametri Jaya berhasil mengungkap tindak pidana perampasan atau pemerasan dan atau pengerusakan perbuatan tidak menyenangkan yang terjadi di Jalan Yosudarso depan Mall Artagading, Jakarta Utara. Atas kasus ini, petugas kepolisian menetapkan 5 orang tersangka dengan inisial NAS, MR, TK, WH, dan AM. Kabit Humas Pol Dametri Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono dalam konferensi plasem mengatakan dengan adanya perampasan 2 truk tangki yang perbuatan BBM menjadi suatu hal perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak lain karena BBM ini sangat vital di dalam kegiatan ekonomi di masyarakat. Argo juga menambahkan tujuan para pelaku tersebut untuk dijadikan alat peraga demonstrasi sekelompok orang yang tergabung dalam serikat pekerja awak mobil tangki. Petugas kepolisian kini juga masih mencari 7 orang DPO lainnya. Jadi perlu saya sampaikan bahwa dalam kegiatan jurasa tersebut yang pertama adalah tidak ada pemberitahuan kepada pihak kepolisian. Ini yang pertama. Kemudian yang dua adanya pembajakan mohon perampasan 2 buah mobil tangki yang mengangkut BBM. Perlu kita ketahui bahwa BBM ini sangat vital di dalam kegiatan ekonomi di masyarakat. Jadi kegiatan pendistribusian BBM ini sudah diatur sesuai dengan jadwal. Diatur sesuai dengan waktunya, kapan berangkat. Kemudian didistribusikan ke daerah-daerah. Seandainya dalam kegiatan pendistribusian ini mengalami satu hampatan untuk gangguan jadi daerah tersebut nanti akan terganggu. Atas perbuatannya, kini patah tersangka dikenakan pasal 365 KHUAP, 368 KHUAP, 170 KHUAP, dan atau pasal 335 KHUAP. Dari Jokarta, Tim Liputan Dribarata TV, Salam Dribarata. Terima kasih telah menonton!